Halo guys, selamat datang kembali bersama saya Renoui di video Minecraft lainnya dan selamat datang kembali kembali lagi ke skyblock dunia di atas langit dan disambut dengan mendung sorry Oke jadi ini skyblock terus mungkin yang dibuat di sudah sebelumnya petunjir nantilah ke bawah ya Oke kalau untuk ini enggak ada perubahan apa-apa di sini cuman saya tambah dan baru dapat 29 kayaknya saya butuh lebih tapi mungkin di sambil buat beberapa yang bakalan dibuat hari ini baru nanti kita saya cek ya dan sambil jalan ke bawah ke stun generator harap dimaklumi kalau ada suara-suara aneh di suara belakang saya karena ruangan yang enggak kerap suara dan banyak suara yang bocor ketika saya ngomong pasti ada suara-suara aneh jadi dimaklumi ya Oke terus ini yang dibuat di episode sebelumnya si stone and basalt generator ya beberapa kali saya aktifin sambil AFK kan jadi kalau kabel stone seperti saya bilang berapa cepat nah ini udah hampir full satu lain ini sedangkan basalt emang lebih lambat karena saya rencananya mau nambah satu lain lagi untuk basalt cuman masih nunggu sih ada eh Wondering trader sih saya butuh Wondering trader untuk datang untuk dripstone saya butuh dripstone nya aja untuk ngebuat agini apa namanya lava farm gitu loh oke nah sekarang penjelasan sedikit apa yang mau dilakukan sekarang pertama saya buat farm itu sugerikan farm kayaknya pakai sistem flying machine di sebelah sini oke habis itu bakalan buat wood farm automatic wood farm yang yang sistemnya saya pakai dari semua word series saya jadi disini yang tutorial bevel trucks yang bisa untuk empat jenis pohon itu oke itu bukan saya buat disini nanti di sebelah sana yang mungkin sekitar lima blok atau berapa blok kesebelahan saya buat area yang lebih besar nanti untuk yang buah pohon-pohonnya yang nggak bisa masuk ke farmnya jadi yang di harvest secara manual gitu terus di atasnya bakalan buat satu bangunan juga untuk nempatin ini para library yang rencananya sih di sebelah sini di sebelah sini kayaknya satu cukup tapi kalau dari desain yang saya mau buat harus sih satu cukup tapi kita lihat aja nanti gitu gimana nanti eksekusinya oke gitu kalau untuk untuk di nether mungkin di episode berikutnya lah saya hajar nether ya oke jadi itu dia penjelasannya apa yang saya melakukan episode kali ini jadi tanpa beramal lagi langsung saja kita mulai ke pembangunan yang pertama so let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dua proyekan udah selesai proyekan awal yaitu yang di belakang saya ini ini si wood farm yang bisa untuk jungle spruce oax sama birds oke disini di rencananya kayaknya yang sebelah sini saya mau buat untuk apa namanya untuk yang nether mungkin mungkin ya saya nggak tahu karena belum ada inspirasi untuk ngebangun dengan netherwood netherwood nanti terus sebelah sini mungkin nanti saya tamai sekitar 5-10 blok mungkin 5-10 blok untuk yang akasia yang akasia sama daku 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 dakuaknya di belakang sini bisa belum nyari saya penyakuin dakuaknya sih sini terus itu untuk untuk cara kerjanya sih yang ikutin seriesnya harusnya udah paham ya nanti saya taruh juga linknya dari voltrocks untuk tutorial tutorial lebih lengkapnya gimana buildingnya ini yang bedanya mungkin nanti adalah posisi si ee tnt dupesnya oke tnt dupesnya aja mungkin yang berbeda posisinya sama storage nya storage nya kan itu kembali ke kalian nanti kalau buat reward nya oke itu terus ini untuk sugarcane farm nya saya buat kayak gini pakai fling machine sistem kerjanya sudah paham lah ini clock yang bisa saya pakai jadi ini secara kasar setiap 10 menit harusnya ngefire artinya manen jadi setengah hari minecraft bakalan ngepanen si sugarcane ini kenapa sebelah sini nggak saya tutup ya karena ini kalau saya tutup tercuma juga karena dihancurin sama fling machine nya oke tapi pengalaman dan penggunaan ini nggak ada yang kalau dipanen nggak ada yang kelempar ke samping kelemparnya ke depan makanya saya space disini satu disini juga satu jadi nggak ada yang kelempar ke luar farm oke oke itu karena saya buatnya posisikan sebenarnya ada posisinya yang lebih menguntungkan ya maksudnya bisa naruh lebih banyak sugarcane itu kayak zigzag saya bilangnya kayak zigzag ya walaupun nggak zigzag-sigzag amat ya kan kelemparnya emang ke depan aja gitu oke kayak gitu eh nggak zigzag-sigzag banget cuman menurut saya pribadi ini penawar pribadi bahasanya emang banyak cuman kayak kurang rapi aja kelihatannya saya pengen rapi aja jadi makanya mainnya kuantiti jarak gitu oke maka fling machine ini bisa kalian buat atau bisa bergerak sejauh rendering chang kalian selama si fling machine nya masih render dia bakalan terus bergerak gitu itu itu dia untuk yang project yang pertama dan berikutnya saya perlu ngumpulin bahannya lagi sih kita bakalan ke sebelah sini ya sebelah sini saya bakalan ngebuat tempat untuk librarian karena kan ada beberapa librarian nya disini cuman minahin librarian nya kayaknya saya satu-satu persatu satu persatu semuanya saya ubah jadi expert dulu jadi maksudnya kenapa kenapa pengen saya ubah jadi expert dulu semuanya satu-satu biar ketahuan siapa tahu nanti satu villager ada dua atau tiga ence mungkin yang saya pengenin gitu mungkin di satu villager ada unbreaking sama efficiency atau mungkin yang ada power 4 protection 4 sama depth strider mungkin kayak gitu itu loh jadi biar gak banyak karena mostly saudara disini kalau se-design yang saya menggunakan sebenarnya bisa aja naruh sekitar 15 kalau gak salah biasanya 15 sampai 18 villager biasanya saya pakai untuk semua yang channel book ya tapi kita lihat nanti gimana jadinya oke so tanpa berlama lagi biarkan saya ngumpulin bahan dan oh iya sebelum seitu mungkin yang nonton video kali ini untuk video pembuatan si wood farm nya mungkin gak ada video timlapse nya ya kemungkinan gak ada karena waktu pembuatan video recording itu agak corrupt jadi kemungkinan gak ada untuk video timlapse nya gitu loh jadi harap dimaklumilan dia oke itu jadi sekarang saya perlu ngumpulin bahan-bahannya untuk ngebuat bangunan untuk villager dan kita lanjut dengan timlapse mode atau super build mode so let's gooo selamat menikmati 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 oke ini bangunan untuk villager-villagernya udah jadi cuman salah tombol belum disinteriornya ya interior sama villagernya belum disi jadi keluluk dari luarnya kayak gini simple aja simple aja mungkin banyak orang bilang mungkin gayanya medieval ya kayak gitu oke ini inspirasinya dari Instagram semoga saya ingat saya naruh fotonya di salah satu pojokan layar ini pojokan screennya semoga saya ingat oke inspirasinya sekarang nggak mirip 100% ya tapi tetap harus ada kredit dari si inspirasi oke so itu bagian luarnya kenapa ini masih kosong rencananya nanti saya mau kasih barrel sama chest cuman saya gak isi dulu ini saya biarin cuma isi biar biar ingat kalau ini ada harus ada railingnya gitu tapi ini masih dilema saya untuk masalah villagernya entah nanti villagernya saya lock dulu di luar baru saya pindahin atau saya pindahin saya lock di dalam cuman nanti ngelocknya satu-satu saya kenapa saya bilang satu-satu karena disini dulu deh karena kasusnya nanti kayak villager satu villager ini satu villager ada dua book yang saya pingin nih unbreaking akhirnya ada dua di satu ini ada fortune 3-nya lepung asap sleeping edge nah sleeping edge fortune 3 gitu loh takutnya kan ada kayak gitu-gitu tuh nanti oke ini juga nih looting 3 aquafinity dan seterusnya lah kalau udah makanya saya bakalan masukin terus di trade dulu sampai expert 1 3 seterusnya tuh ini ada dua lantai kalau nanti ini cukup untuk sekian itu cuman satu sisi sih kalau disini pilih 1 2 3 4 saya ada 8 terus sini tuh 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 6 kayaknya ya kanan kiri ini jadi 8 kan bisa tuh kok ada soro zombie ada sponnya dimana ini enak spon dimana sih oh oke 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 saya terangin dulu seharusnya tadi zombie nya tuh saya tangkap ya padahal saya lupa kaca nih bahkan perlu zombie nanti ya oke ini nanti duanya kemudian kalau nanti dibawah nggak cukup saya taruh sini tapi kalau nanti yang dibawah cukup dengan semua channel book yang saya pinginin kemungkinan disini itu nanti untuk saya expert juga librarian cuman untuk ngejar kacanya jadi untuk suplai kaca disini karena kemungkinan kerbanya ya saya pingin buat sesuatu farm yang pingin lebih banyak kacanya kan gitu oke ya jadi nanti saya tinggal di ofk minahin si villager nya sebesar fk-in farm-farm yang dibawah sana saya aktifkan mungkin kecuali stun jennya karena saya masih saya sangat takut untuk stun jennya saya aktifkan karena si tnt dupesnya karena kan saya kekurangan sen ya mungkin nanti ya episode berikutnya saya buat sen farm bisa belum lakukan uji coba dulu sen farm-nya kayaknya pakai si apa namanya saya kok lupa ya nyebutnya namanya eh scaffolding bisa nggak tahu apakah akan berhasil atau lihat atau dicobanya nanti kalau ternyata nggak begitu menarik tapi saya memang terus ya saya akan buat di ofk mato live stream lah itu nanti oke ya itu dia untuk episode kali ini jadi kita udah buat sugarcane farm sama wood automatic wood farm dan juga tempat untuk librarian jadi berikutnya saya masih punya 34040 lagi 1 2 sama disini setelah nanti si librariannya dipindahkan ini kosong gitu dan saya udah ada rencana untuk apa yang bakalan diisi jadi itu bakalan jadi hal yang bakalan dilakukan di episode berikutnya jadi masalah untuk feature enowee jadi itu dia untuk episode kali ini dan kita biarkan yang jadi di masa depan kita lakukan masa depan oke so itu dia untuk episode kali ini dan jika kalian suka dengan episode kali ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe and see you in next video so thank you semuanya bye bye ciao sub indo by broth3rmax